Intro Selamat sore untuk para penggemar mobil Dead Switched 1000 Selamat menikmati Terasa ditemani oleh mobil Dead Switched 1000 tahun 1984 Red Fury Super Tank Nah seperti apa keseruannya di momen hari ini seperti biasa Simak videonya sampai akhir Jangan lupa like, share, subscribe dan nyalakan loncengnya channel Muhammad Darius FND terlebih dahulu Supaya teman-teman tidak ketinggalan update video menarik dari saya Oke langsung aja gas yuk Oke bismillahirrohmanirrohim Ini sudah mau menuju maghrib ya Temp-tori 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 Oh ya untuk update Harga mobil DHS 1000 Di bulan Mei Segera tayang ya Ini masih saya kumpulkan datanya Nah bagi teman-teman yang Pengen cari mobil DHS 1000 Yang pengen merawat Atau mungkin pengen nyoba sensasi Mengendarai mobil DHS 1000 Yang cari di pasaran online Ya untuk di bulan Mei Segera rilis Dan saya tetap mengimbau Ketika nanti belanja unit Atau pengen beli DHS 1000 Harap hati-hati ya Dan waspada Karena untuk kondisi Mobil yang dijual Di pasaran online itu kebanyakan Masih dari segi bahan Jadi kalau teman-teman nanti Belanjanya itu asal Belinya asal Ya takutnya nanti Untuk biaya maintenance Agak membengkak Ya mungkin Sering saya ulangi Di beberapa video ya Informasi ini Kalau gak tahu Sama sekali mesin Seperti saya ini Ada orang-orang Yang berpengalaman Atau Ada orang bengkel langganan Yang punya langganan ya Yang terpercaya pastinya Atau untuk cek langsung Unitnya di lokasi Supaya nanti Gak ada Gak Apa namanya Gak dapat unit Yang biaya maintenance Membengkak Kasian ya Biayanya juga Gak sedikit Terus Untuk Yang sudah merawat Mobil DHS 1000 Saat ini Saya doakan Semoga unitnya Selalu aman-aman saja Dan selalu Membawa berkah ya Nah ini salah satunya Hizat 1000 Yang saya miliki ini Dalam setiap situasi Dan kondisi Apapun Bisa meng-cover lah Apalagi kalau dihitung Di biaya Ini apa namanya Operasional Terutama di BBM Segi Bahan bakar Itu Alhamdulillah Sangat terjangkau Dan Super edit Bagi teman-teman Yang ada yang ditanyakan Soal mobil DHS 1000 Silahkan bisa langsung Tulis di kolom komentar Kita sharing-sharing saja ya Soalnya disini Saya juga Pemula Saya Tidak tahu Betul tentang mesin Tapi kalau soal perawatan Khususnya untuk Orang-orang awam Seperti saya pribadi ini Saya insya Allah bisa Karena Untuk pengalaman yang sudah saya Lakukan Sejauh ini Soal perawatan Tetap menjaga kondisi Ijit saya ini Bisa digunakan Hingga saat ini Pokoknya luar biasa lah Ijitnya Oke ya Lanjut perjalanan santai Ini sudah sampai di Kampus Unisca ya Ini saya dari selatan ke utara Muter-muter ambil barang Terima kasih telah menonton! 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 Ini sudah sampai di Pertigaan jenis ya Taman Ronggo ke Barat Biasanya kalau jam sore Pulang kerja Atau pagi jam-jam Masuk kerja itu Barang-barang anak sekolah Rame banget Padat Ini jalur bis Kalau ke selatan Arah ke Telungagung Telungagung Galek Lewatnya sini BPM masih cukup Oke Temperatur juga aman Yang kemarin tanya Apakah mobil jet 1000 ini Untuk perjalanan jauh-jauh aman Jawabannya aman ya Seperti yang saya sampaikan Di beberapa video sebelumnya Soal temperatur Kalau kondisinya normal Pasti aman Oke Lanjut guys ya Terima kasih telah menonton! Agak mendung Tapi aman Terima kasih telah menonton! 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 Untuk yang sudah menonton di hari ini Oke Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton Yang sudah like, share, subscribe Dan nyalakan loncengnya channel Muhammad Ridit FND Sehat selalu Tak berbaik dan luar biasa Salam 1 Wobli dan salam 3 Piston Dari Kediri Jawa Timur Mobil tua Pembawa berkat Terima kasih